yang hamil dan melahirkan di rumah kediamannya di daerah Kaluku, Kabupaten Mamucu. Di hadapan polisi tersangka NR, pelaku ruda paksa mengakui perbuatan becatnya dilakukan beberapa kali hingga anak tirinya yang masih dibawa umur, hamil dan sekarang telah melahirkan. Kapalsek Kaluku Ibtu Makmur mengatakan, berdasarkan laporan aduan dari keluarga korban, personil polsek Kaluku langsung bergerak memburu tersangka yang sempat melarikan diri. Setelah mengetahui bahwa anak tirinya itu telah melahirkan, pelaku kembali ke rumah sehingga pihak kepolisian langsung meringkusnya tanpa perlawanan. Ibtu Makmur mengungkapkan, pelaku NR melancarkan aksinya itu saat istrinya tidak berada di rumah dan ia hanya berdua dengan korban. Saat ini pelaku telah diserahkan kepada penyidik Satreskrim Polresta Mamuju untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Benar bahwa tadi malam sampai tadi pagi ini kita kepolisian polsek Kaluku benar mengamankan seorang lelaki yang berinisial M di mana anak tirinya ini sudah satu minggu melahirkan. Namun sebelumnya ini sudah dilaporkan oleh pihak keluarganya, namun tersangka melahirkan diri, tidak ditahu ke mana arahnya. Nanti setelah melahirkan anaknya, baru yang bersambutan datang, selanjutnya kami dari Polresta Paluku langsung menjemput tersangka di kediaman yang bersambutan. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 287 KUHP Junto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemerkosaan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kasus ini juga mendapat pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi ibu dan tumbuh kembang bayi yang baru dilahirkan itu. Judi Setira melaporkan.